Jalan Cor Sonosari-Trugo selesai dikerjakan. Warga memanfaatkan jalan tersebut untuk berbagai kegiatan, mulai dari akses jalan angkat hasil pertanian, hingga digunakan lokasi layangan bagi anak-anak desa tersebut. Kehadiran Satgas TMMD regular Satlong 9 di Desa Jatiwarno mempunyai kesan tersendiri bagi restu warga Dusun Sonosari. Boca berusia 7 tahun ini mengaku selama hidupnya, baru kali ini bermain layang-layang. Semenjak jalan tembus Dusun Sonosari-Trugo selesai dibangun oleh Satgas TMMD bersama masyarakat, hampir dipastikan setiap sore. Jalan tersebut dijadikan tempat untuk bermain layang-layang anak sekitar lokasi. Seperti yang dialami oleh restu, warga Dusun Sonosari-Trugo ini kebahagiaan terpancar dari wajahnya yang lugu dan tak menyangka mampu bermain layang-layang. Ini sedang ngapain ini sama Pak Tentara? Main layangan. Udah sebelumnya udah pernah main layangan belum? Belum. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 7. 7 tahun? Gimana rasanya layang-layang sama Pak Tentara? Senang. Kegembirannya semakin membuncah saat anggota Satgas memberikan layang tersebut kepada restu dan beberapa anak-anak lainnya. Tim Liputan, Cahaya TV.